Hello everyone, my name is Disa Anesti and welcome back to my YouTube channel So in today's video, I'm gonna make another Shopee haul again Karena banyak banget dari kalian yang request aku, nge-DM aku juga di Instagram Nanya-nanyain, kak kapan dong bikin Shopee haul lagi? Kak, bikin Shopee haul lagi dong? Blah 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 Jadi hari ini langsung aja kita bikin Shopee haul lagi Jadi sesuai dengan judulnya, hari ini aku mau nge-Shopee haul sekaligus nge-mix and match outfit yang temanya itu black and white atau monochrome Jadi beberapa hari lalu itu aku udah beli beberapa baju yang hitam putih, terus kayak ada gamis juga Terus pokoknya nantilah banyak aku belinya, nanti kalian lihat sendiri Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa buat klik tombol like, comment, dan subscribe Klik loncengnya juga supaya kalian dapet notifikasi nih dari video-video aku selanjutnya, jadi biar gak ketinggalan Dan sekaligus share juga video ini dong ke seluruh social media yang kalian punya, oke? Langsung aja untuk look yang pertama, aku punya kemeja gitu dari DL Official Bentuknya itu seperti ini, ini kayak kemeja basic biasa Cuman bedanya itu, di bagian tangannya sini dia tuh kayak apa namanya, ada kayak kerutan-kerutan kayak gini Yang bikin lengan kalian tuh bakal terlihat lebih bervolume Jadi kalau misalkan kalian gak suka sama tipe-tipe lengan yang kayak gini, kalian lebih baik belinya Atau hindari yang model kayak gini, cuman kalau aku sih suka ya Nah untuk di bagian tangannya itu kayak gini, di ujungnya ada kanciknya dua seperti ini Ini tuh namanya Dina Shirt Untuk warnanya ini aku pilih yang warna broken white Terus untuk size-nya juga ini aku pilih yang size fit S to L Jadi dia ada lagi kayak size yang ukuran jumbo, yang XL Tapi ini aku pilih yang size S to L Sebenernya ini kegedean di aku, ini tuh lebih gede asalnya Dan ini tuh udah aku kecilin 5 cm kanan dan 5 cm kiri untuk LD-nya Jadi kebayang gak sih kalau misalkan ini gak aku kecilin ini bakal gede banget di aku Ini aja masih kegedean gitu kan Dan untuk detailnya, jadi di atasnya ini ada kancingnya kayak gini Di bawahnya juga ada kancing, cuman dia tuh kayak gini tuh Jadi dia tuh kayak ditutupin lapisan lagi supaya keliatan lebih rapih Dan untuk materialnya ini dari Katun Toyobo Jadi dia ini lumayan tebal Jadi gak begitu nerawang, meskipun kalian sebenernya kayaknya harus lagi pake daleman Dan bahannya juga sedikit agak kaku Jadi bikin, maksudnya kaku ini jadi bikin rapih gitu ya Mungkin lebih formal Gak yang lemes, flowy gitu, enggak Dan untuk harganya aku beli di Nasheed ini dengan harga 135 ribu Dan jadi rencananya tuh aku mau nge-mix and match ke meja ini sama tank top tartan gini Yang ini, tadaaa Ini tuh namanya crop top face hunji Jadi kayak luaran gitu Terus aku beli dari toko namanya mezula.co Jadi detailnya itu seperti ini Untuk talinya ini dia tidak adjustable ya Jadi udah fix kayak gini Untuk di bagian belakangnya dia ada karetnya kayak gini Jadi yang bisa menyesuaikan ke bentuk tubuh kalian Untuk variannya, variannya, untuk variasinya gitu Sebenernya mereka punya beberapa motif lain Kayak ada yang warna polos, hitam aja gitu Ada yang putih aja kalo gak salah Pokoknya banyak deh motifnya kalo gak salah ya Setau aku Cuma ini aku pilih yang motifnya ini tartan Untuk ukurannya sendiri aku pilih yang size S to M Bahannya juga katunnya Enak jadi dia gak terlalu tipis dan gak terlalu tebal Jadi kayak cocok aja gitu buat luaran Dan untuk harganya sendiri aku beli crop top face hunji ini dengan harga Rp 59.900 Jadi langsung aja kita try on kemeja putih basic kayak gini Dengan crop top face dari Mezola Depth Nah ini dia hasil mix and match untuk look yang pertama Ini untuk kemeja dalamnya sih masih agak kebesaran di aku But it's okay karena ketutupan sama si crop topnya ini Sedangkan untuk size dari crop topnya ini pas banget di aku Gak aku kecilin sama sekali Karena memang belakangnya ini kan ada karetnya Jadi ngikutin bentuk badan banget Untuk panjang crop topnya juga pas ya Jadi dia gak terlalu ke atas dan gak terlalu ke bawah juga Jadi bisa ngeimbangin kemeja yang kegedean Cuman untuk kemejanya ini masih agak sedikit nerawang ya Seperti yang aku bilang di awal Jadi kalau misalkan kalian mau pakenya gak pake crop top ini Kalian harus atau wajib banget pake daleman lagi Dan gini deh untuk look yang pertama Look ini tuh cocok banget buat remaja-remaja gitu Yang suka OOTD-an Dan kalau kalian mau kalian juga bisa nambahin aksesoris Kayak kalung warna gold atau kayak topi gitu Aku disini gak pake aksesoris karena pengen keliatan lebih simpel aja Jadi cuman aku mix and match sama celana model loose kayak gini warna hitam Dan pake sneakers biar lebih santai Gimana? Udah keliatan kayak umur 17 tahun belum? Nah sekarang untuk look yang kedua Aku punya gamis Kalau tadi kan atasan Sekarang aku punya gamis Bentuknya itu seperti ini Ini sebenernya kayak gamis daleman biasa gitu sih Warna hitam panjang gitu biasa Gak ada slit-slitnya atau gimana Pokoknya kayak daleman biasa gitu Basic warna hitam Ini tuh namanya mindset gamis terusan turtleneck Jadi dia lehernya turtleneck kayak gini Cuman turtlenecknya tuh Apa sih gak terlalu yang panjang banget Yang tinggi banget gitu loh Sampai bisa dilipetkan Ada kan yang atasnya tuh Yang lehernya tuh bisa dilipet gitu Jadi dia agak menggeming disini Cuman ini enggak Untuk nama tokonya Aku beli gamis terusan turtleneck ini Di toko Jed Clovershop Nanti pokoknya semua link tokonya Bakal aku tulis di description box di bawah Untuk warnanya ini black Terus untuk size-nya ini ukurannya M Oh ya FYI Yang paling kalian sering juga tanyain ke aku Tinggi dan berat badan aku itu berapa Jadi aku mau kasih tau lagi Kalau tinggi aku adalah 155 cm Dan berat badan aku 45 kg Jadi buat kalian yang punya tinggi badan Sekitar 155 dan berat badan Sekitar 40 kg Size M ini cocok banget buat kalian Dia pas banget gak usah ngecilin Dan gak usah mendekin Pokoknya kan biasanya kepanjangan ya Bawah kita kan orang-orang yang mungil ini Ini enggak Panjangnya pas Tapi kalau misalkan kalian lebih suka Yang agak-agak longgar Aku saranin kalian beli yang size L Karena ini size M itu Muatnya tuh pas banget Di badan aku Karena biasanya kan aku pakai yang size S Atau XS malahan Jadi itu M tuh pas banget Untuk bahannya sendiri Dia itu dari Rayon Jadi dia adem Terus dia tuh gak tipis-tipis banget ya Tapi cocok aja gitu buat Kalau misalkan dijadiin deleman Untuk harganya aku beli dengan harga Rp139.900 Nah dan gak mungkin dong Aku pakai gamis tadi Polos doang gitu Kan gak rame banget Lalu simple Karena itu aku mau mix and match Dengan outer warna Ipuri Kayak gini Nih ini tuh outer yang lagi nge-hits banget Aku ngeliat banyak banget Yang pake gitu ya Orang-orang tuh kayak lagi Naik down banget nih Outer kayak gini Model begini Jadi namanya ini adalah Classic outer Ini aku beli dari Toko namanya Outer Unico Shopee Untuk detailnya seperti ini Jadi ada rumbay-rumbaynya seperti ini Di bagian tangan Terus ini juga Ada kerutannya Jadi bikin keleletannya tuh Tuh seperti ini Kayak kelelawar gini loh Tapi itu menurut aku agak sedikit kebesaran Terlalu besar untuk lengan yang sekecil aku ini Dan untuk di bagian lengan bawahnya gitu Sama nih Ada kayak apa sih namanya Pitanya gini Tapi kayaknya menurutku pitanya ini terlalu panjang Jadi agak sedikit mengganggu Mungkin nanti akan aku potong ya Biar lebih rapih Dan untuk di bagian depannya Ada talinya gitu Bisa diikat Jadi bisa diikat di depan kayak gini Tapi nanti bakal ada dua look Jadi outer ini tuh bisa dua look gitu loh Bisa diikat di depan kayak gini Dan bisa diikat di belakang gitu ininya Untuk size-nya dia ini all size Dan materialnya ini dari ceruti Siphon ceruti gitu Biasanya tuh kalau siphon ceruti Dijadikan apa namanya Dijadikan hijab gitu loh Dan ini tuh dijadikan outer Jadi Masih apa namanya Nerawa kayak gini Tapi it's oke Karena nanti kita pakein Daleman lagi One itam Dan untuk harganya Aku beli klasi outer ini Dengan harga 79 ribu rupiah Dan sekarang langsung aja kita try on Gamis turtleneck itam ini Dengan klasi outer warna igori Ini dia hasil mix and match Untuk look yang kedua Kalau outer-nya ini kegedean ya Di aku karena memang all size juga Terus Seperti yang aku bilang tadi Untuk tangannya juga ini gede banget Dan tali di ujung tangannya juga Kepanjangan banget menurutku Jadi agak sedikit mengganggu Kalian kayaknya wajib untuk motong Dan liat dong Untuk lebar lengannya ini Gede banget Jadi lebar banget gitu Kayaknya lebih bagus Kalau agak kecilan Dan untuk tali di depannya sini Juga panjang ya Dia panjang banget Karena memang fungsinya itu ada dua Bisa ditaliin di depan kayak tadi Dan bisa diikat Atau ditaliin di belakang kayak gini Gitu Dan gini deh untuk look yang kedua Look ini tuh cocok banget Buat kalian yang suka pake gamis Kalau aku pribadi sih Aku sekarang lagi suka pake gamis Karena lebih apa ya Lebih nyaman Dan lebih feminine Oh ya untuk dalemannya ini Untuk gamisnya ini Aku suka banget Karena bahannya beneran adem Gak panas sama sekali Size-nya juga pas banget ya Dari panjangnya Lebarnya Waduh semuanya oke banget Gak perlu ngecilin sama sekali Gak perlu ngerombak Selanjutnya untuk look yang ketiga Aku punya atasan lagi Bentuknya itu seperti ini Tuh ini tuh kemeja Tapi kayak ada luarannya gitu Kayak ada vestnya gitu Tapi dia itu nyambung ya Tuh kalau misalnya sendiri Jadi si kemeja ini Cuma ala-ala aja Ini aku beli di grosir baju remaja Untuk warnanya ini warna black Kalau gak salah mereka itu punya dua varian Jadi ini aku pilih warna black Untuk size-nya ini all size juga Tapi kalian bisa lihat all size Di badan aku pasti selalu kebesaran Tapi gak apa-apa Aku lagi males buat ngecilin Dan untuk materialnya sendiri Ini terbuat dari kartun Campur dengan fleas Yang ini Tapi aku agak kurang suka Dengan bahan kartunnya ini Kayak terlalu kaku banget Ini tuh belum disetrika Tapi udah jejrek banget kayak gini loh Jadi terlalu kaku aja gitu Mungkin bagus ya Untuk dilihat kayak gini Di foto-foto kayak gini Tapi kalau untuk dipakai itu Kayak kurang mengikuti bentuk tubuh gitu Jadi Terlalu kaku Terus aku kurang suka juga sih Sebenernya dengan bagian bawahnya sini Yang seperti aku bilang Dia terlalu kaku ya Jadi Tuh Nah udah kayak gini Dia tidak mengikuti bentuk badan gitu loh Dia Apa namanya kaku Terlalu kaku banget Jadi kurang natural aja dilihatnya Tapi udah gak apa-apa Kita coba ini aja buat pake Oh ya dan aku beli atasannya itu Dengan harga Rp65.000 aja Jadi langsung kita try on Dan ini untuk look yang ketiga Ini looknya tuh lebih simple Karena cuma atasan doang Aku gak pake outer atau apapun itu Dan kalian bisa lihat sendiri ya Ini betapa kakunya bahan ini Di aku Tuh liat Aku tuh gak suka banget Karena dia tuh jadinya jejrek Jadinya tuh kayak bikin Efek badan kalian Lebih besar atau lebih gemuk Untuk detail bagian atasnya itu Seperti ini Bahan katun garis-garisnya itu Sama Agak kaku juga Jadi dia bukan yang lemes gitu Tapi agak keras Dan di bagian tangannya sini Itu gak ada kancingnya ya Jadi gak bisa dibuka Permanen Karena dia kecil juga Menurutku Jadi gak wudu friendly Jadi biar aman Lebih baik kalian Pakein kancing sendiri gitu Karena baju ini kegedean Jadi aku ngekalin itu Buat dimasukin ke dalam Tapi ternyata pas aku coba Itu gak bisa Karena jadi kayak numpuk banget gitu Di celananya Gak bagus Akhirnya yaudah Aku pake biasa aja Disini aku mix and match Pake celana putih Bahannya ini scuba Kalo misalkan kalian penasaran Nanti aku spill juga Di description box Look ini tuh cocok banget Buat kalian yang suka Tampilan boyis Kalian tinggal pake celana jeans biasa Atau pake celana jeans hitam Dan untuk look yang keempat Aku punya atasan lagi Ini aku beli atasan Namanya Alana Top Dari Kelana Scarf Untuk detail atasnya Bagian lehernya itu seperti ini Jadi dia ini Turtle neck Terus untuk di bagian tangannya sini Ada kerutan lagi kayak gini Terus tapi di ujung tangannya ini Mengecil kayak gini Dan untuk detail kayak gini Jadi dia tuh gak polos Tapi kayak dia ada serat-serat tekstur Ke bawahnya kayak gini Garis-garis kayak gini Dan ini enak banget loh Ini meral banget Untuk size-nya dia ini all size Untuk material juga dari kaos High quality Dan untuk harganya sendiri Aku beli dengan harga Rp139.000 Jadi langsung aja kita cobain Alana Topnya Jadi ini dia hasil mix and match outfit Atau look yang keempat Disini aku pakein celana putih Yang tadi aku pake Dan aku masukin ke celana Karena ternyata Kalau aku keluarin gitu Bajunya agak kepanjangan gitu di aku Jadi aku masukin aja Biar keliatan lebih rapih juga Terus untuk panjang tangan Dan lebar tangannya Model tangannya juga aku suka Karena dia pas Dan kayak ada efek model Balonnya gitu di tangannya Jadi gak lurus-lurus Plain aja gitu Kalian tinggal tambahin aja Aksesoris kayak kalung gitu Pasti lucu banget Dan ini hasilnya Kalau aku pakein tas Warna broken white Aku suka banget sih sama look ini Karena keliatannya lebih simple Tapi elegan Cuman yang bermasalahnya itu Ada di celananya Yang nyeplak gitu Aku kurang suka Terus buat kalian yang tinggi Kalian bisa banget Buat pakein sneakers kayak gini Jadi keliatannya lebih santai Tapi kalau misalkan kalian Tinggi badannya cuma Rp155.000 Kayak aku gini Atau sekitar segituan Aku saranin kalian Lebih baik pake heels aja deh Biar kaki kalian tuh Keliatan lebih jenjang Dan gini deh hasilnya Untuk look yang keempat Atau look yang terakhir Aku udah siap buat jalan nih Yuk Kalian gak ada yang mau ngajak aku jalan Nah jadi baru aja tadi Kita nge-mix and match Sekaligus me-try on Outfit-outfit black and white Atau monochrome outfit Ada 4 look Mana nih favorit kalian? Tolong dong tulis di kolom komentar Mana look favorit kalian? Terus kalian juga bisa Buat tulis di kolom komentar Kalau kalian mau request Kak Shopee haul yang warna ini dong Kak Review ini dong Atau review apapun Pokoknya kalian kasih tau aku aja Kalau misalkan kalian punya request Aku harus bikin Atau aku harus nge-review Produk-produk apa lagi Tulis aja di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa buat klik tombol like Comment dan subscribe-nya Klik loncengnya juga Dan share video ini Ke seluruh social media kalian Yang kalian punya Agar channel ini semakin berkembang Kalian juga aku anjurkan banget Buat follow Instagram aku Di At Bisa Anesti Karena disitu aku juga sering bagi-bagi Sesuatu yang gak aku bagikan di Youtube Jadi supaya kalian gak ketinggalan nih Info-info yang bakal aku kasih ke kalian Yang pastinya menarik-menarik banget So, segitu aja buat video Shopee haul aku kali ini Semoga bermanfaat Dan semoga kalian suka Dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye